Selamat bertemu kembali dengan saya di channel youtube saya Kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan materi elastisitas Dimana soal ini saya ambilkan dari pertanyaan siswa di grup telegram Materi ini ada di kelas 11 ya Ada di kelas 11 Nanti ada 3 soal yang akan saya bahas Baik untuk soal yang pertama sebuah benda bermasal 10 gram 10 kilogram digantungkan pada sebuah neraca pegas sehingga neraca menyimpang sejauh 20 cm Jika G nya sama dengan 10 meter persekon kuadrat maka hitunglah tetapan yang digunakan Yang ditanyakan adalah tetapan pegasnya Nah untuk mencari tetapan pegas kita menggunakan hukum-hukum K sama dengan F per delta X Nah kita tuliskan dulu yang diketahui ya M nya itu adalah 10 kilogram Kemudian menyimpang sejauh berarti ini delta X nya Itu adalah 20 cm atau 0,2 meter Kemudian G nya 10 meter persekon pangkat 2 Nah kita tinggal masukkan ke sini Karena gaya yang menyebabkan pegas itu bertambah panjang Itu adalah gaya berat Karena kan ini digantung ya Jadi ada benda bermasal 10 kilo digantung Ini yang menyebabkan pegas itu bertambah panjang Nah kita ganti F nya ini dengan gaya berat Yaitu M dikali G Per delta X Nah kita tinggal masukkan ke persamaan ini Karena yang ditanyakan K nya berarti M nya 10 G nya juga 10 Per 0,2 Atau 100 Per 0,2 Agar ini desimal nya hilang Kita kalikan atas bawah dengan 10 Yang atas jadi 1000 Yang ini jadi 2 1000 dibagi 2 sama dengan 500 newton per meter Ini adalah konstanta begasnya Kemudian yang nomor 2 Ketika begas ditarik oleh gaya 0,5 newton Yang nomor 2 Saya tuliskan dulu soalnya ya Yang diketahui nya F nya 0,5 newton Maka panjangnya menjadi 27 cm Ini L nya ya Itu menjadi 27 cm Dengan panjang begas mula-mula digantung secara vertiga 15 cm Panjang mula-mula nya atau L O nya adalah 15 cm Tentukan pertambahan panjang dari sebuah begas Yang diregangkan oleh gaya sebesar 0, Jadi kalau gaya nya sekarang 0,6 newton Nah delta X nya berapa Nah seperti itu ya Nah kita cari dulu nih Ini misalkan F1 ini F2 ya Nah kita cari delta X1 Ini delta X2 nanti Kita cari delta X1 nya Berarti delta X1 nya itu adalah 27 dikurang 15 Jadi karena dia meregangnya Jadi 27 cm ya Hasilnya adalah 12 cm ya 12 cm Nah Karena begasnya sama ya Pegasnya sama Ya cuman bedanya Gaya yang diberikan berbeda ya Berarti artinya gini Nilai F1 Jadi untuk mencari K kan Demisnya ini ya Untuk mencari K Nah kita tinggal pakai perbandingan aja Karena K nya sama ya Berarti nanti F1 per delta X1 Sama dengan F2 per delta X2 Nah kita tinggal masukkan aja nih F1 nya berapa F1 nya 0,5 Per X1 nya 12 Sama dengan F2 nya 0,6 Per delta X2 Nah kalian pasti ada yang bertanya Ini kok gak diganti Atau dirubah ke meter Ini kan 1 nya cm ya Gak usah ya Gak usah diganti juga gak apa-apa Berarti-berarti Satuan dari delta X2 nya Itu juga harus dalam cm Nah kita bagi Kita cerita aja nih Berarti nanti Berarti nanti Ini kali silang ya Delta X2 Sama dengan 12 dikali 6 Per 5 Atau sama dengan Kalikan ya Ini 72 Per 5 Sama dengan 1 4 ya 4,4 ya 72 bagi 5 Ya 14,4 cm Kemudian yang nomor 3 Yang nomor 3 Panjang pegas Yang nomor 3 Panjang pegas Yang tergantung Tanpa beban Adalah 30 cm Kita tuliskan dulu ya Panjang mula-mulanya Saya Kerjakan di kertas yang lain TLO nya adalah 30 cm Kemudian Ditambahkan beban Bermasa 540 gram Berarti Masanya Itu adalah 540 gram Panjangnya Menjadi 33 cm Berarti LT nya gitu ya 33 cm Yang ditanyakan Adalah Konstantanya Nah Berarti nanti gini Itu mencari K Itu nilainya Sama dengan F Per Delta X Nah Delta X nya berapa Delta X nya Berarti nanti 33 Dikurang dengan 30 Sama dengan 3 cm Atau 3 dikali 10 Pangkat Negatif 2 Meter Kalau kita Mau jadikan Ke meter ya Kemudian Karena yang Menyebabkan Pegas itu bertambah Panjang adalah Gaya Berat Atau beban Maka nanti F nya kita ganti Dengan M Dikalikan Dengan G Nah Sehingga nanti Kalau kita masukkan ya Ini kita Rubah ke Kilogram Jadi 0,54 Berarti nanti Kalau kita masukkan Jadinya gini ya M nya 0,54 G nya 10 Per Delta X nya Adalah 0, Atau 3 Kali 10 Pangkat Negatif 2 Ini Kalikan Jadinya 5,4 Per 3 Nah 10 Pangkat Negatif 2 nya Naik Jadi 10 Pangkat 2 Nanti Hasilnya Adalah 540 Per 3 Atau Sama Dengan 1 3 2 2 4 8 180 Newton Per Meter Demikian Pembahasan Soal Dari saya Semoga Apa yang Sudah Saya Jelaskan Bisa Kalian Mengerti Jika Masih Ada Yang Belum Mengerti Silahkan Diputar Ulang Videonya Kemudian Kalian Tuliskan Di Kolom Komentar Di Bagian Mana Dari Penjelasan Saya Yang Belum Kalian Paham Saya Akhiri Sampai Ketemu Lagi Di Pembahasan Soal Yang Lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh